Baik terima kasih Pak Humas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari minggu kami melakukan upaya identifikasi dengan melibatkan profesi pertama dari pihak kedokteran forensik Yang pertama dari tim kedokteran forensik di rumah sakit polri Kemudian tim kedokteran forensik dari RSCM, FKUI Serta tim forensik dari pihak RSCM Kemudian kami juga melibatkan dari odontologi forensik pemeriksaan gigi Itu dari gigi dari di rumah sakit polri Kemudian dari LKOK Pudokos Polri dan dari PPBGS, FKUI Kemudian juga ada dari pihak kinafis dan DNA Kemudian ketujuh jenazah kami melakukan upaya identifikasi Baik perintar maupun sekunder dengan mengambil sidik jari Pemeriksaan gigi serta pengambilan sampel DNA Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap siri bedis dan properti yang dikenakan oleh ketujuh jenazah Pada ketujuh jenazah alhamdulillah berhasil untuk diidentifikasi Melalui konfigurasi konsiliasi dan akhirnya saat ini sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing Berikutnya upaya dari kami adalah melakukan pencarian untuk sebab mati Kami melakukan pemeriksaan luar dilanikan dengan pemeriksaan dalam pada hari Senin 23 September 2024 Dengan melibatkan dari protesi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan juga Dari hasil pemeriksaan luar kami temukan ketujuh jenazah dalam kondisi sudah membusuk lanjut Kemudian juga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan ditemukan tanda-tanda terendam Jadi setujuhnya pakaian terbasah, kemudian juga talannya terikut yang kami sebut washable sense Atau karena terendam dalam air Kemudian juga karena melakukan pemeriksaan dalam dan kami temukan adanya pasir Lumpur ya di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernafasannya Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji detak paru Dan di sum-sum tulang kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air Kemudian kami juga ambil sampel untuk toksikologi yang nanti akan dijelaskan Kami juga ambil sampel untuk pemeriksaan histopatologis juga Kemudian pada ketujuh jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka Maupun kratah tulang Kemudian dari hasil kesimpulan yang kami selaku dari tim Itu ketujuh jenazah meninggal dengan sesuai sondisi sambil Mungkin dari saya Baik-baik Rekan-rekan media yang kami hormati Pada Jangan lupa subscribe ya